Halo semuanya, kita ketemu lagi di YouTube channel AsukaKarTV Indonesia. Nah, pada video kali ini kita nggak akan ngomongin masalah head unit, kita nggak akan ngomongin tentang biasanya kita ngomongin TV digital sama Android, head unit kan. Nah, tapi pada video kali ini kita lagi mau ngomongin suatu hal yang agak sedikit unik, sedikit berbeda, dan sedikit lebih fresh dan baru ya. Di video kali ini kita lagi pengen ngomongin kamera 360 atau yang biasa disebut juga AVM. Ya, AVM itu around view monitor. Jadi kalau di luar negeri atau di negara lain, biasanya mereka ngomong itu around view monitor. Ya, jadi apa sih pentingnya around view monitor? Apa gunanya? Karena kita sering dengar, kita tahu, kita sering lihat di iklan, sering lihat orang bilang kamera 360 dan sebagainya, tapi sebenarnya fungsinya apa? Kalau menurut saya, fungsinya around view monitor ini sebenarnya adalah untuk melihat sekeliling dari mobil, dan ini akan memudahkan kita untuk meng-cover area yang biasanya jadi blind spot. Ya, ketika kita misalnya belok kiri atau belok kanan, itu ada area-area blind spot yang kita nggak kelihatan baik di mata maupun melalui kaca spion. Itu adalah fungsi pertama si around view monitor. Fungsi keduanya around view monitor biasanya adalah ketika kita misalnya baru masuk ke mobil, habis dari parkiran dan kita mau mulai jalan, nah kita itu juga banyak blind spot. Jadi misalnya di bagian depan mobil, kita nggak tahu, nggak kelihatan apakah misalnya ada cone, atau bagian belakang mobil misalnya ada anak kecil lagi main sepeda, lagi jongkok di belakang, atau misalnya bahkan ada binatang peliharaan, kucing, anjing, dan sebagainya. Nah, itu yang kita hindari dengan menggunakan around view monitor ini. Jadi, around view monitor ini akan sangat berguna, baik kita dalam keadaan mobil berhenti ataupun keadaan dalam mobil berkendara. Nah, sekarang saya mau kenalin satu merek around view monitor, kita udah pegang barangnya di sini, mereknya adalah Hans. Hans, ya, ini kita bisa lihat. Oke, Hans. Hans 360 Pro 3D. Oke, jadi ada dua jenis around view monitor ya. Ada yang jenisnya namanya 2D, atau bisa kita sebutnya 2D, ada juga yang jenisnya 3D, atau sebutannya 3D. Secara overall, fungsinya sebenarnya sama, tapi mungkin tampilan display-nya di layar hati unit itu berbeda. Bedanya adalah kalau 3D mungkin kelihatan yang kita bisa lihat dari banyak sudut, jadi bukan hanya bird eye atau kiri-kanan saja, tapi kalau 3D kita bahkan mungkin bisa lihat di sudut-sudut yang di antara 360 itu, ada sudut-sudut lain yang kita bisa kelihatan melalui si layar hati unit. Oke, nanti kita akan ngomongin lebih jelasnya lagi, yang 3D around view monitor di mobil ketika waktu kita lagi melaksanakan pemasangan. Tapi di sini kita akan melakukan sekedar quick unboxing dulu untuk kasih lihat apa sih isinya di dalam dus ini ya. Oke, nih, jadi di sini kita udah pegang ada dua, ada dua dus yang dimana satunya 2D, satunya 3D. Kita akan langsung unboxing saja yang 3D. Oke, di sini kita bisa lihat ada warranty card. Nah, ini adalah receiver dari si around view monitor tersebut ya. Ini adalah receiver box-nya. Ini adalah tempat mereka menjahit atau kita sebutkan biasa meng-decode untuk di-display di layar hati unit. Ini ada operation guide. Di sini ada kameranya ya. Jadi di sini ada kameranya. Outs, kameranya ada empat. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat, ini kameranya ada empat. Ini adalah front camera, mirror camera, kamera samping, ya left and right camera. Ya, left and right camera. Terus ini ada remote-nya. Remote-nya untuk melakukan setting ataupun menu ataupun kalibrasi ketika nanti sudah terpasang. Ini adalah karet atau seal. Sealnya kamera ke bodi mobil. Ini adalah gergaji hole saw-nya. Hole saw. Dan ini adalah gergaji ketika kita melakukan pembuatan lubang di bawah kertas pion. Oke, menggunakan hole saw atau drill seperti ini. Oke. Dan ada kecudus lagi ini adalah wire configuration. Yang di mana isinya adalah perkabelan. Ini perkabelan intinya ini adalah kabel-kabel yang menyambungkan dari kamera ke si receiver box dan menyambungkan lagi dari receiver box ke head unit-nya. Ini adalah kabel harness yang disambungkan dari receiver box ke head unit. Ini juga OBD. Ini adalah OBD. Nah, uniknya pada kamera 360 merek Hans ini dia bisa menyambungkan si receiver box-nya ini ke OBD. Ini OBD yang ini. Dan dia bisa menggunakan data OBD tersebut untuk menampilkan trajectory line di tampilan layar kamera 360 tersebut. Jadi ketika mobilnya belok kiri atau belok kanan dia ada trajectory line yang ikut ke kiri dan ke kanan. Ini adalah uniknya si kamera 360-an sini. Untuk kualitas kameranya sendiri dia sudah jernih. Sudah bisa dibilang mungkin sekelas CMOS lensanya dan atau bahkan di atasnya. Nanti kita bisa lihat juga hasil pemasangannya. Oke, nah untuk kamera yang around view monitor yang 2D. Ini kita akan lihat. Jadi kalau dari tampilan luarnya itu nggak ada tulisan 2D atau apapun. Tapi ini kita bisa lihat kalau receiver box-nya, casing-nya, dan bentuknya itu berbeda. Jadi ini yang 3D, ini yang 2D. Yang kalau 3D ini kotaknya lebih kecil, lebih panjang. Kalau yang 3D bentuknya kotak. Dan warnanya ini kayak rose gold. Ya, ini harganya kayaknya kisarannya bedanya antara 1 juta setengah. Sekitar segituan. Dan jadi kabel-kabel yang dia, kabel harness-nya yang akan output ke head unit itu juga berbeda. Maupun kabel-kabel yang kameranya dia, ataupun di sini nih, yang sisi sambungan-sambungan atau kabel power, itu juga berbeda. Ya, kualitas kameranya sebenarnya sama aja. Kualitas kameranya, lensanya itu sama. Yang membedakan hanyalah nanti adalah tampilan di layar head unit. yang bentuknya 2D dan 3D. Oke, jadi sebenarnya ini balik lagi preferensi, teman-teman. Ketika mau melakukan pemasangan, kira-kira sukanya yang mana. Banyak orang yang lebih suka 3D. Tapi balik lagi, kalau misalnya ada keterbatasan di budget, mungkin orang akan lebih pilih yang 2D. Karena yang penting fungsinya itu untuk melihat blind spot ataupun melihat sisi depan atau sisi belakang mobil yang tidak terlihat. Itu tetap akan bisa kelihatan. Oke. Selebihnya, hole sawnya sama, remote-nya sama, kameranya sama. Nah, sekarang berikutnya kita akan langsung kasih lihat brief tentang bagaimana kita melakukan pemasangan di mobil dan bagaimana hasilnya setelah kita melakukan pemasangan tersebut. Ya, karena kan orang kita sering bertanya-tanya, gimana sih melakukan pemasangan si around view monitor ini? Apakah mudah, susah, mudah gitu setelah pemasangan, ada yang namanya proses kalibrasi, nah proses kalibrasinya itu seperti apa, pemakan waktu berapa lama, tingkat prosedur tananya seperti apa, itu nanti akan kita langsung kasih lihat di lapangan bagaimana prosesnya. Oke, langsung aja yuk kita sekarang turun, kita ke mobil, dan kita lakukan pemasangannya. Let's go! Terima kasih sudah menonton! 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 mobil airnya enggak masuk ke dalam Oke seperti ini yang sisi depan sisi depannya seperti ini ya sisi depan dia menghadap ke bawah derajatnya dari kamera ini sebenarnya lumayan besar sekitar 160 derajat ya lensa yang digunakan sudah lensa CMOS jadi sudah di atas lensa CCD lensa CCD itu adalah lensa yang standar dipakai di kamera mundur ini udah CMOS jadi artinya sudah satu level lebih tinggi di sini kita ada skrup memang ke greennya tapi ini adalah supaya kencang jadi dia enggak goyang-goyang kalau hanya di double tape dia akan cenderung bisa goyang-goyang ini untuk yang di belakang untuk di mobil Innova Venturer ini kita taruh kamera belakang ini ada di yang tempat original kamera mundur sebelumnya kita gantikan jadi dengan dudukan yang sama kita gantikan kamera mundurnya Oke let's go kita langsung lihat aja ke dalam hasil pemasangannya nah ini seperti kita bisa lihat sendiri ya ini kalau kamera mundurnya ini akan teraktifasi ketika kita misalnya personelingnya masuk gigi mundur ya masuk gigi mundur jadi kita lagi reverse biasanya kalau sebelum kita pasang kamera 360 kan jadi reverse kamera tapi kalau sekarang jadi keluar split screen sebelah kiri itu tampilan atasnya mobil sebelah kanan itu adalah kamera yang di belakang Oke jadi kalau kita misalnya send kiri sama juga yang kiri adalah tampilan atas mobil yang layar sebelah kanan itu menjadi sisi sebelah sebelah kirinya mobil sama ya ini sen kanan juga tuh kita bisa lihat nah ada motor lewat kelihatan Oke ini kalau biasa di sini kita memakai head unit originalnya Toyota Innova Venturer yang berukuran 8 inci di sini kita bisa lihat masih ada garis dari kamera mundur ataupun head unit original ya ininya kita nggak hilang kecuali ketika head unit ini mengganti menjadi head unit lain yang aftermarket apakah itu Asuka ataupun Mirai maka garis ini menjadi tidak ada bisa dihilangkan jadi kamera 360 ini penting sekali ketika kita misalnya jalan di gang yang sempit kita nggak tahu di sisi jauh kita itu misalnya seberapa jauh lagi sama trotoar atau sama benda-benda yang ada di pinggir jalan kamera 360 ini akan sangat berfungsi dengan baik satu hal lagi nih ini yang kamera 360 ini punyai dan menurut saya lumayan unik ya dia itu punya inside memory jadi dia akan merekam hasil ataupun video rekaman kita di perjalanan dia akan rekam di dalam memory card dia atau di dalam USB dia jadi dia mempunyai storage untuk video yang sudah direkam itu jadi suatu saat ketika kita mengalami sesuatu di perjalanan video tersebut kita bisa melakukan playback dan kita bisa lihat lagi apa yang terjadi pada momen tersebut oke jadi sekian dari saya untuk kamera 360 itu kamera 360 ini sebenarnya teknologi yang sangat menarik yang sudah bukan hal yang baru di sektor otomotif tapi untuk dari sisi keamanan nya juga sangat membantu dan terutama dari sisi pemasangannya pun sekarang juga sudah lumayan praktis efektif dan cepat jadi maka dari itu saya saranin teman-teman yang punya ekstra budget untuk safety mobil sendiri kendaraan sendiri apalagi terutama ketika kita sering di jalanan menurut saya boleh sisihkan sedikit budget untuk pemasangan kamera 360 atau yang kita biasa sebut around view monitor ini oke sekian video dari ini jangan lupa like dan share video ini karena video ini bisa membantu teman-teman semua disana terinspirasi untuk sisi safety nya oke sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye selamat menikmati